What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King teman-teman Dan bagaimana kabar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman Amin, amin, amin Hari ini spesial karena gue akan membandingkan dua oli samping yang sama-sama enak Sama-sama murah, sama-sama legend Dulu tapi, dulu karena sekarang menurut gue Udah gak murah-murah banget dan udah gak begitu enak-enak banget Karena sudah banyak pesaingnya Tapi apakah enak bang ya, tetep enak Cuma gak seenak dulu ketika gue baru pertama kali kenal dengan dua oli samping ini teman-teman Tapi karena sekarang gue sudah kenal banyak oli Ya jadi gak bisa dibilang enak banget sebenarnya Kayak gitu Ini 2T Plus melawan Evalu Pro Ingat ya teman-teman ya, ini Any I write 2T Plus Bukan yang Any I write 2T Smokeless ya teman-teman Oke, jangan salah baca Langsung aja kita masuk ke spesifikasinya Yang pertama kita akan bahas tentang data sheetnya ya teman-teman ya Ini data yang ada bahkan ketika gue gak melakukan observasi teman-teman Ini untuk secara fisik, secara data sheet Ini kelihatan di bagian diagramnya ini lebih unggul sih Any I write 2T Plus nya teman-teman ya Karena data sheetnya, data sheetnya ini tinggi banget Tinggi banget untuk Any 2T Plus ini Entah data sheetnya ini benar atau tidak Terlepas dari itu semua Tapi disini angkanya luar biasa tinggi teman-teman Karena abangnya aja ini, si Any I write 2T Smokeless Angkanya gak setinggi ini teman-teman Seharusnya kalau si Any 2T Plus ini punya angka yang segini Ini harusnya kental banget Harusnya sangat-sangat kental teman-teman Karena yang viskositas 40 derajatnya Kayak misalnya orange ya Orange itu 68, itu udah kental Kental banget Sedangkan yang Any I write 2T Plus ini 98 Harusnya jauh lebih kental Tapi memang faktanya dia ini olinya encer teman-teman Kayak gitu Nah ini kalau data sheetnya Evalu Pro Menurut gue malah lebih masuk akal ya Lebih masuk akal Tapi memang angkanya lebih tinggi Any 2T Plus nya teman-teman Kayak gitu Secara data sheet disini Angkanya memang lebih tinggi Any 2T Plus teman-teman ya Oke Untuk bahan materialnya disini Si Any 2T Plus hanya mineral oil Sedangkan Evalu Pro itu sudah sintetik Mungkin menurut gue Evalu Pro adalah Oli samping dengan material sintetik yang paling murah ya teman-teman ya Menurut gue Kayak gitu Oke lanjut Nah ini Bagian asap, aroma, dan kerak mesin Ini hasil observasi gue juga teman-teman Bisa setuju, bisa juga enggak Kan gue jelaskan Yang pertama untuk asap Any 2T Plus Ini di video gue dulu Sebelumnya Itu gue pernah bahas masalah asap Ini di video gue itu Menunjukkan asap dari Any 2T Plus itu tipis teman-teman Tipis ya Bahkan tipis banget Ya tapi kenapa gue hanya kasih nilai 4 Sedangkan Evalu Pro itu 8 Mereka sama-sama tipis Nah ini Karena teman-teman Any 2T Plus ini Ketika mesin kita sudah panas banget Ketika udah durasi jalan kurang lebih 40 menitan Dengan gas digantung terus ya Di gas pol ini Itu asap jadi cenderung lebih tebal Pekat dan juga sangit Nah Ini makanya di bawahnya gue tulisin Wanginya tipis Tapi ada strip sangit teman-teman Karena memang Aromanya untuk Any 2T Plus itu Dasarnya wangi Ketika dipakai langsam pun Asapnya wangi Tetapi Kalau udah mesinnya panas Asapnya jadi ngebul Kemudian aroma wanginya hilang Dan menjadi sangit teman-teman Kayak gitu Jadi Kalau dipakai gas pol-gas polan Ya maka yang terjadi adalah Asapnya ngebul Dan juga Wanginya menjadi sangit Sangit-sangit wangi dikit lah Kayak gitu Makanya gue hanya kasih nilai segini teman-teman Nah berbeda dengan Evalu Pro Evalu Pro itu Digas ya tipis Langsam juga tipis Kayak gitu Dan untuk aromanya Digas dia wangi Gak digas pun tetap wangi Wanginya tuh wangi banget teman-teman Itulah Salah satu nilai plus dari Evalu Pro teman-teman Wanginya luar biasa Kayak gitu Dan untuk kerak mesin mereka Sama Sama-sama tipis Dan Sama-sama Karakternya sama-sama tipis Dan kering ya Dia gak basah Kayak gitu Untuk di bagian ini Gue rasa lebih menang Evalu Pro ya Karena Performanya lebih stabil nih Asapnya tipis Aromanya wangi Dan juga kuat banget Dan juga kerak mesinnya pun tipis Kayak gitu Oke Mungkin untuk ngakalin asap ya Di E2T Plus itu Mungkin kalian Lebih menyesuaikan pemakaian aja sih Menurut gue Jadi Kalau pakai E2T Plus Ya makanya untuk harian doang Jangan digaspol Kalau di dalam kampung Karena bakal ngebul banget Dan itu menurut gue Ganggu banget Tapi kalau buat jalan santai Menurut gue Sangat tipis asapnya Dan dia masih wangi Teman-teman Kayak gitu Oke lanjut Ini bagian terakhir Teman-teman Nah ini Mesin panas Respon dan jambakan Ini adalah Namanya Potential Indicator Potential Indicator adalah Variable-variable Yang gue gunakan Untuk menentukan Oli samping itu Baik atau tidak Teman-teman Nah gitu ya Semakin tinggi Persentasenya Maka semakin baik Oli sampingnya Ya Persentase ininya Angkanya ini Semakin tinggi Persentasenya Artinya Semakin besar Potensial Dari Potensi dari motor gue Yang bisa gue Pakai Ketika Gue pakai Oli Ini teman-teman Kayak gitu Ini potensi yang bisa dikeluarkan Dengan pakai E2T Plus Dan ini potensi Motor yang bisa gue keluarkan Dengan pakai Evalu Pro Teman-teman Kayak gitu Dan hasilnya Seperti ini Untuk PI nya Potential Indicator nya Ini 2T Plus Punya angka 70 Sedangkan Evalu Pro Hanya 68 Kenapa Hanya 68 Kenapa Evalu Pro Tidak lebih baik Daripada Ini 2T Plus Nah ini karena Evalu Pro itu Punya Satu masalah Atau beberapa masalah Yang menurut gue Apa ya Wajib juga dipertimbangkan Kalau kalian suka Gaspol Gaspolan Ini Evalu Pro Dia gak enak Kalau dipakai Ngebut Teman-teman Main di RPM tinggi Atau gaspol Dia menurut gue Kurang enak Kalau dibandingkan dengan E2T Plus Oke Perbandingannya dengan E2T Plus Nah E2T Plus Ini enak Untuk RPM atas Dan jambakan Lebih enak E2T Plus Daripada Evalu Pro Nah tapi Untuk respon Di RPM bawah Ini bisa gue bilang Jauh Lebih enak Evalu Pro Evalu Pro itu Udah enteng Lembut Dan dia Instant banget Tenaganya Teman-teman Oke Nah sebenarnya Ini dua konteks Yang berbeda sih ya Teman-teman Ini untuk RPM bawah Dan yang atas Ini untuk RPM Eh Yang atas ini untuk RPM bawah Dan yang bawah ini untuk RPM atas Teman-teman Nah kalau kalian sekiranya Cuma untuk harian Menurut gue Lebih baik Kalian pake Evalu Pro nya Karena tenaganya ini Enak banget RPM bawah nya tuh Gue akuin enak banget Karena Dari datasheet pun Dia memang Angkanya udah tinggi nih Ini angka yang masuk akal Tapi juga enak Memang enak beneran Nih Kinematik Fiskositi 100 derajatnya Gitu Enteng banget Untuk RPM rendah Nah untuk RPM atas kan Kalau di kampung Kita kan jarang ya Jarang-jarang Ngebut-ngebut Cuma jalan 100 meter 50 meter ya kan Jarang banget Apalagi di tengah komplek Ini gue sangat saranin Untuk kalian Pake Evalu Pro aja Kalau untuk harian Nah tapi Tapi Kalau memang budgetnya N2T plus N2T plus N2T plus Ini N2T plus ya Ini bisa kalian liat Grafiknya ya Ini lebih stabil Menurut gue Lebih stabil Di atas Enak Di bawah Juga masih enak Masih enak Oke Jadi kalau sekiranya Kalian ya Kayak anak-anak Buat sekolah itu Nah Gue lebih menyarankan Untuk N2T plus Oke Karena Biasanya anak sekolah kan Jalannya bareng-bareng Kemudian jarak tempunya Lumayan ya Daripada Cuma untuk di rumah Gue rasa Anak sekolahan Kayak terus Untuk berangkat kerja Gue rasa Jarak tempunya Lebih jauh Ya kan Daripada kita buat harian Jadi gue saranin Untuk anak sekolah Dan buat kerja Yang gak kebut-kebutan Banget Ya Atau butuh ngebut Tapi gak parah ya Nah Pake N2T plus Menurut gue Sudah jos gandos Karena dia murah banget Dan gampang banget Ditemuin teman-teman Kayak gitu Dan sebenernya Yang bagus dari N2T plus tuh Dan Evalu Pro tentunya ya Ini mereka nih Sama-sama encer Sama-sama encer Dan juga Karena sama-sama encer Jadi Supply oli samping itu Lebih mudah Atau lebih aman gitu Karena dia encer kan Jadi Supply oli sampingnya itu Lebih lancar Kayak gitu Menurut gue teman-teman Jadi kita gak takut Kalau yang pake pompa oli Gak takut macet Gak takut Karena terlalu kental Gitu Enggak Karena ini encer Dua-duanya ini encer banget Kayak gitu teman-teman ya Oke Kalau ditanya Bagus yang mana Secara penilaian gue Lebih bagus 7 Lebih bagus Ini 2T Plus Sedikit ya Evalu Pro apakah gak enak Evalu Pro enak Cuma menurut gue Si Evalu Pro ini Lebih rata Performanya lebih stabil Sedangkan Evalu Pro Eh iya Evalu Pro itu Hanya tajam di Performa RPM bawah Kayak gitu Enteng banget Cuma diatasnya nahan Nahannya sebenarnya gak parah Buat ngebut ya masih bisa Cuma agak nahan aja Tenaganya diatas Kayak gitu Gitu ya teman-teman ya Mungkin lebih gue kerucutkan lagi ya Teman-teman ya Disini kalau misalnya Kalian hanya punya budget Di bawah 30 ribuan Ya Kalian cuma ada pilihan Any 2T Plus Dan juga Evalu Pro Nah ini Mungkin gue saranin Untuk pakai Any 2T Plus Karena harganya Lebih murah Kemudian performanya Lebih rata Di bawah masih enak Di atas juga masih mau Kayak gitu Jambakannya pun masih ada Kayak gitu ya teman-teman ya Untuk secara rata-rata Nilainya mereka mirip 73 dan 7,3 Sama-sama 73 Nah ini bedanya disini doang nih Potential indikator Kayak gitu Oke Berarti disini sudah Tercerahkan ya teman-teman ya Siapa yang lebih baik Antara Any 2T Plus Dan juga Evalu Pro Disini Menurut data yang gue observasi Memang lebih enak Any 2T Plus teman-teman Kayak gitu Oke Buat yang gak setuju Boleh banget Gak setuju Dan buat yang mau mengkritik Gue boleh juga Tulis di kolom komentar Dan kita diskusi Kayak biasanya Terima kasih banget Buat yang udah Mau Menyampaikan idenya Dan pertanyaannya Karena gue sangat terbantu Untuk membuat konten Dan menjawab pertanyaan kalian Teman-teman Oke Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Teman-teman Selamat menikmati